sudah menyala gini menyala dipatikan putih ini dan on Hai semuanya warahmatullahi wabarakatuh masuk ke mana Anda berada selamat yang mendung maksud cuacanya Oke langsung aja hari ini datang sepeda motor Lexi Yamaha Lexi ini ini kasusnya remote-nya hilang remote ID hilang jadi pedas motor ini yuk nggak bisa dihidupkan ya nggak bisa dihidupkan terus ya ya apa kebetulan saya punya medianya atau punya apa alatnya ya Jadi ini mau hari ini mau cara berbagi cara untuk menanganinya Mas Bro ya ini area Sidoarjo kalau mengalami kasus seperti ini semoga datang aja langsung sini boleh-boleh aja ya ini yuk sini aja dapat di dikerjakan langsung mas bro yang pertama bagaimana yuk kita bongkar dulu aja area SCU nya ada di sini masuk dibalik sini bodi belah kiri ya di Yamaha Lexi ini kita topok dulu kita baca ID nya baru kita daftarkan registrasi ke remote barunya ini remotenya dua-duanya hilang ID nya hilang ya berkota id-nya hilang jadi tadi orang yang bawa kesini didorong mas bro langsung aja kita coba buka ini bagian bawah ini mesunya ada di situ seperti ini SCU nya Mas Bro di samping sebelah kiri bodi sebelah kiri ya dicopot nah ini ini dicopot juga nanti di setaruh di meja kerja casingnya dicopot dan dihubungan di smart tool dibaca dulu barcode nya berapa nomor ID nya berapa baru kita daftarkan remote barunya Mas Bro oke dibaca dulu SCU nya tombolnya pas di titik-titik di apa itu yang harus di jarumnya ya dipasin dan lalu kita baca data SCU nya nomor ID nya oke dibaca data SCU nya oke sudah keluar tuh nomornya oke sudah ini boleh dicabut ini cabut tenggin dan ini difoto dulu dan nanti memasukkan kode barcode nya enggak bingung ya mudah difoto atau ditulis boleh sudah dipotong ambil remote barunya kita atur dulu ini mejanya ribet cuma ada bebe yang enak aduk ini enak ya kita atur dulu oke lalu pergi ke menu manual program saya pakai manual program new apa key key baru kunci baru minta led ke fast ke cepat ke pelan ya pelan ya ID nya dimasukkan oke sudah di enter slow lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat lambat cepat lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat lambat kecepat tunggu program sedang dimulai nyambi sudah menyala gini menyala dibatikan seperti ini dan on sukses full new ini registry baru sudah tersukses Oke sekarang kita coba untuk cek di di apa ya remote-nya sudah terhubung belum itu ya tadi sudah nyala disini udah minta ditekan cek di sjo-nya apa slow ke cepat ini cepat bikin slow slow kecepat nah cepat ya sekali lagi cepat Oke enter good registrasi nah ini sjo-nya sudah terdaftar atau remote barunya sudah terdaftar di sjo sepeda motor tersebut Mas Bro jadi ini sudah bisa dihidupkan sepeda motor ini kayaknya udah lama enggak dihidup nih disnya sampai karatan gitu tuh coba dimasukkan Sjo-nya kembali dirangkai dan sepeda motor cepat dihidupkan Oke Sjo sudah terpanggung sepeda motor sekarang coba dihidupkan kalau hidup tuh apa ya lubas ya itu cepet atau lambatnya ini kalau lambatnya bikin cepat nah cepat coba kenok di tahan Oke sudah speedometer muncul Oke Mas Bro sepeda motor dihidupkan karena dihidupkan tuh lama enggak dihidupkan ini tuh geluk-geluk-geluk-geluk enggak mau hidup-hidup akhirnya mau hidup juga nih udah lama itu motornya enggak hidup lah muah sepeda kebul kebul listopata angetin dulu oke tes final tempat di tekan on videometer nyala dihidupkan Oke mas kasus teratasi terselesaikan ini udah lama mas berikut sampai kok bisa sampai karatan itu meter lama gak dihidupkan nih gara-gara remotenya hilang nih Oke buat sampean yang area Sidoarjo dan sekitarnya kalau deket punya kasus yang sama remote hilang baca edip ingin tambah remote monggo mampir saja boleh atau kirim mesco aja saja kalau kawan-kawan yang udah dari jauh daerah yang agak apa ya jauh dari tempat saya kirim mesco nya saja monggo boleh silahkan bisa kami bantu apalagi ya sepertinya kasus hari ini sudah terselesaikan Yes kayak gini aja kisah hari ini menangani sepeda motor remotenya hilang untuk pendapatan telepon baru mas berputar di sepeda motor Yamaha koleksi ini n-mac irox terus pakai frigo pakai bisa kami bantu semoga video ini bermanfaat sampai ketemu selanjutnya selamat teman-teman coba salam exo